Aksi seorang ibu yang meminta sumbangan secara paksa memang belakangan meresahkan masyarakat. Melalui sejumlah rekaman yang beredar, ibu berinisial R tersebut diketahui telah melancarkan aksinya di beberapa wilayah, seperti Sukabumi, Cianjur, sebelum akhirnya terlibat percecokan hingga diusir oleh warga, dan diamankan oleh Satpol PP bersama Dina Sosial di Bogor. Kasiyop, Satpol PP Kota Bogor, Surya Dama menerangkan. Ibu tersebut mengaku memiliki masalah pribadi dengan keluarganya, sehingga terpaksa hidup dengan mencari sedekah di berbagai lokasi.